Surat Kepada Orang Ibrani Ibrani Pasal 1 Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, Semua malaikat-malaikat harus menyembah Ia. Dan tentang malaikat-malaikat, Ia berkata, Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badan, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, Ia berkata, Takhtamu, Ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kepasikan. Sebab itu Allah. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak, Sebagai tanda kesukaan, Melebihi teman-teman sebutuhmu. Dan, Pada mulanya, Ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, Dan langit adalah kuatan tangan. Semuanya itu akan ditasar, Tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi pusat seperti pandai, Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu, Pernah ia berkata, Duduklah di sebelah kananku, Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumbuhan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, Yang diutus untuk melayani mereka, Yang harus memperoleh keselamatan? Ibrani Pasal 2 Karena itu harus lebih teliti, Kita memperhatikan, Apa yang telah kita dengar, Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan, Dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan, Mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput, Jikalau kita menyianyikan keselamatan yang sebesar itu, Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, Dan oleh mereka yang telah mendengarnya, Kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka, Oleh tanda-tanda dan mujisat-mujisat, Dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, Dan karunia roh kudus, Yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat, Telah ia taklukkan dunia yang akan datang, Yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian, Di dalam suatu nas, Katanya, Apakah manusia, Sehingga engkau mengingatnya, Atau anak manusia, Sehingga engkau mengindahkannya, Namun engkau telah membuatnya, Untuk waktu yang singkat, Sedikit lebih rendah, Daripada malaikat-malaikat, Dan telah memahkutainya, Dengan kemuliaan dan hormat, Segala sesuatu, Telah kau taklukkan di bawah kakinya. Sebab, Dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, Tidak ada suatu pun yang ia ketualikan, Yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat, Bahwa segala sesuatu, Telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia, Yang untuk waktu yang singkat, Dibuat sedikit lebih rendah, Daripada malaikat-malaikat, Yaitu Yesus. Kita lihat, Yang oleh karena penderitaan maut, Dimahkotai, Dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah, Ia mengalami maut, Bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, Yang baginya dan olehnya, Segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah, Yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, Juga menyempurnakan Yesus, Yang memimpin mereka kepada keselamatan, Dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan, Dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya, Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu, Kepada saudara-saudaraku, Dan memuji-muji engkau, Di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, Sesungguhnya, Inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Maka ia juga menjadi sama dengan mereka, Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, Supaya oleh kematiannya, Ia memusnahkan dia, Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, Oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya, Bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, Tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, Maka dalam segala hal, Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, Supaya ia menjadi imam besar, Yang menaruh belas kasihan, Dan yang setia kepada Allah, Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri, Telah menderita karena pencobaan, Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani Pasal 3 Sebab itu, Hai saudara-saudara yang kudus, Yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, Pandanglah kepada rasul, Dan imam besar yang kita akui, Yaitu Yesus yang setia kepada dia, Yang telah menetapkannya, Sebagaimana Musa pun setia, Dalam segenap rumahnya. Sebab, Ia dipandang layak, Mendapat kemuliaan lebih besar, Daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan, Lebih dihormati, Daripada rumah yang dibangunnya. Sebab, Setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi, Ahli bangunan segala sesuatu, Ialah Allah. Dan Musa memang setia, Dalam segenap rumah Allah. Sebagai pelayan, Untuk memberi kesaksian, Tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi, Kristus setia sebagai anak, Yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya, Ialah kita, Jika kita sampai kepada akhirnya, Teguh berpegang pada kepercayaan, Dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, Seperti yang dikatakan roh kudus, Pada hari ini, Jika kamu mendengar suaranya, Janganlah keraskan hatimu, Seperti dalam kegeraman, Pada waktu pencobaan di padang burung. Di mana nenek moyangmu mencobai aku, Dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, Empat puluh tahun lamanya, Itulah sebabnya, Aku murka kepada angkatan itu, Dan berkata, Selalu mereka sesat hati, Dan mereka tidak mengenal jalanku, Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, Mereka takkan masuk ke tempat berhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, Supaya di antara kamu, Jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, Dan yang tidak percaya, Oleh karena ia murtad, Dari Allah yang hidup. Tetapi, Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, Selama masih dapat dikatakan, Hari ini, Supaya jangan ada di antara kamu, Yang menjadi tegar hatinya, Karena tipu daya dosa, Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, Asal saja kita teguh berpegang, Sampai kepada akhirnya, Pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi, Apabila pernah dikatakan, Pada hari ini, Jika kamu mendengar suaranya, Janganlah keraskan hatimu, Seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, Sekalipun mereka mendengar suaranya, Bukankah mereka semua, Yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, Dan siapakah, Yang ia murkai empat puluh tahun lamanya, Bukankah mereka yang berbuat dosa, Dan yang mayatnya bergelimpangan di padang burun, Dan siapakah, Yang telah ia sumpai, Bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya, Bukankah mereka yang tidak taat, Demikianlah kita lihat, Bahwa mereka tidak dapat masuk, Oleh karena ketidakpercayaan mereka.